Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indah Esti Hijriah SPDI Saya mengajar di SD Negeri 043939 Kutagalu Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 2 di UIN Syahada Padang Sidempuan Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 Dengan materi pokok ibadah di bulan suci Ramadan Berikut video gejib saya selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi pagi ibu Terima kasih Di sini kita akan belajar tentang kuasa di bulan Ramadan Ya sebelumnya ibu mau mengabsin dulu kalian ya Entah ya ibu bisa dulu kalian Jessi Payona Indira Pebi Jessica Nabila Riki Jiki Terima kasih Terima kasih Jadi Kita Tidak lupa Sebelum kita mulai belajar Kita membaca doa dulu ya naku Tidak lupa Kita baca Al-Fatiha Langsung baca doanya Al-Fatiha Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak lupa Al-Fatiha Ya Allah Sesungguhnya aku terlindung kepadamu dari sifat lemah dan malah Amin Iya Sekarang mari kita buka halaman 29 tentang bulan Ramadan yang indah Bulan Ramadan itu sama dengan bulan puasa Bulan puasa Nah di sini siapa yang tahu hati puasa? Menahan Kau nabzu Dari Sampai Dari Sampai Coba Terukun Islam keberapa puasa? Tiga Tiga Yang pertama apa? Tua Tua Solat Tiga Puasa Tiga 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 Haji Tiga 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 Al-Baqarah ayat 183 Coba Riki baca Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallajina amanu Kutiba alaikum musibab Siamu Siamu kama kutiba Alallajina min kabalikum Al-Baqarah ayat 183 Al-Baqarah ayat 183 Kita buka pelajaran Al-Baqarah ayat 1929 Yaitu tentang bulan Ramadan yang indah Nah Disini ada arti Puasa Kalian tahu apa arti puasa? Tau Sampai tahu Puasa Puasa ini adalah Menahan segala hawa nafsu Mulai dari terbit pajak Sampai terbenam matahari Hari ya Itu puasa di bulan Ramadan Puasa hanya satu tahun satu kah? Satu kali Puasa termasuk Rukun islam yang keberapa Nana? Yang keberapa? Rukun islam yang ke? Tiga Coba sebutkan satu-satu Satu Sahadat Dua Sholat Tiga Puasa Jadi rukun islam yang ke? Di sini hal-hal yang membatalkan puasa Hal-hal yang membatalkan puasa Coba Nadira Baca Satu Makan atau minum dengan sengaja Ya Lipki Muntah dengan sengaja Jiki Datang bulan atau Melahirkan Indira Gilang angal gila Walaupun sebenar Baby Muntah keluar dari agama islam Muntah atau keluar dari agama islam Islam Di sini Yang pertama tadi Makan dan minum dengan sengaja Jadi kalau kita berpuasa Tidak bisa makan dan minum Itu Dari mulai kita setelah kita Apa? Sholat subuh Waktu insah Sampai matang Sampai Magrind Magrind Iya Yang kedua Muntah dengan sengaja Bila kita muntah Sengaja Itu bisa membatalkan puasa Dan yang ketiga Datang bulan atau head Itu bagi yang perempuan Yang keempat Hilang akal atau gila Jadi kalau gila atau hilang akal Tidak wajib untuk berpuasa Dan terakhir Yaitu tadi Muntah atau keluar dari agama islam Islam Ya Ya mungkin Sampai di sini Pelajaran kita tentang ibadah puasa Jadi Nanti Jika kita melaksanakan Bulan puasa Kalian harus Memahaminya dengan baik Ya Untuk itu Marilah kita membaca Alhamdulillah Hilobil Alhamdulillah Sampai di sini Pelajaran kita ini Kita baca dengan Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Amin